Ketika sumur itu digali oleh para penggali yang dari lubang buaya itu, ya begitu digali itu keluar lah gitu ya, gaibnya itu bapak saya ke ibu gitu loh. Kalau kita mau bicara gaib ya gitu, makanya ibu saya bilang bapak mau seronol gitu. Hilangnya Jenderal Ahmad Yani di malam G30 SPKI karena dibawa pasukan Cakrabirawa ke lubang buaya membuat istri dan anak-anak sang jenderal terguncang. Yayo Rulia, Sutawirio, dan kedelapan anak jenderal Ahmad Yani diungsikan oleh ABRI untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Yayo yang tidak tahu kejadian apa yang menimpa suaminya sangat terpukul hingga mengurung diri selama jenazah Ahmad Yani belum ditemukan. Berhari-hari mengurung diri di kamar, Yayo akhirnya keluar kamar dan mengaku telah mengikhlaskan Ahmad Yani dan meyakini sang suami telah meninggal. Yayo mengaku didatangi oleh Ahmad Yani lewat mimpi dan berpesan untuk menjaga anak-anaknya. Yayo lantas keluar dan meminta kepada keluarganya untuk disiapkan kebaya hitam untuk pemakaman Ahmad Yani. Benar saja tak lama ABRI datang membawa kabar telah menemukan keberadaan Ahmad Yani dalam kondisi meninggal dunia. Kalau yang ibu itu ya spontanitas saja. Ibu ambil baju bapak terakhir yang dipakai malam itu. Yang ada di lemari itu. Yang ada di lemari, dia usap darahnya sini, dia usap ke mukanya juga. Dan itu mas, setiap sore mau dipegangin aja sama ibu. Dia pergi kemana, tidur, taruh di atas. Dibawa kemana-mana itu bajunya bapak itu. Kenapa sampai gitu? Karena dia gak liat suaminya diambil. Dia gak liat suaminya dibunuh. Kalau dia liat, lebih rame lagi mungkin. Lebih rame. Mungkin banyak yang meninggal malah. Mungkin banyak yang meninggal. Mungkin. Kita mungkin yatim piatu. Atau mungkin korban juga. Mungkin juga ada yang meninggal dari kita. Kayak di rumah Pak Panjaitan. Bukan satu orang yang digunuh. Bukan Pak Panjaitan. Ada. Mereka ponakan ya. Kena peluru. Makanya... Apa ya... Berat itu liat itu. Gak bakalan lupa. Gak bakalan. Berat sekali. Kejadian itu. Ibu pingsan ya itu tadi di kursi biru itu. Sampai dateng Pak Umar Wirahadi Kusuma Pangdam Jaya kan. Pangdam Jaya. Terus ibu tiduran di kamar itu. Terus Pangdam Jaya yang ngobrol sama ibu. Om Bardi itu ngecek ke rumahnya Pak Parman. Pak Parman gak ada rumahnya. Semua di cek sama Om Bardi. Karena itu kan asisten. Debuti asisten. Ternyata semua itu diambil. Debuti dan asisten itu Pak Prapto. Pak Hariono MT. Pak Parman. Intel kan Pak Parman itu. Nah itulah yang terjadi. Jadi ya terus rumah ini menjadi markasnya RPKAD. Kalau gak salah karena kita diungsikan. Jam pagi itu jam 9. Banyak tamu yang datang. Ya tamu datang juga kita mau ngomong apa. Kita juga gak tahu siap kemana. Di mana. Nah kita bawa baju beberapa lembar aja. Terus kita dibawa ke Pasar Minggu ya. Dulu belum ada Cipete. Belum ada Kemang. Itu belum ada ya. Jadi kita hanya kenal itu Pasar Minggu. Itu gede sekali. Tempat buah-buahan. Kebayaran lama. Kebayaran baru. Kemayoran. Itu kita ada itu. Tapi Menteng ada gak waktu itu. Ada ada Menteng ya. Jadi daerah itu terbatas dulu. Ternyata itu di Kemang kalau gak salah daerahnya. Mana? Siapa? Waktu kita di Wem Pak Mariadi. Pasar Minggu. Oh Pasar Minggu. Ya sampai Bapak ketemu. Jadi disana kita itu cuma saya bawa ke transistor ya. Karena dulu saya dengerin The Beatles dulu loh. Kan dulu gak boleh mas. Dengerin lagu-lagu gitu tuh dilarang. Jadi ngumpet-ngumpet saya kalau hari Sabtu ke belakang nyari itu channel Singapura gitu ya. The Beatles tuh 1-10 tuh Beatles semua. Kayak apa gitu bayangan. Nah radio itu yang tadi itu didengar RRI bilang dikuasai gerakan 30 September yang mengatakan para jenderal yang akan melakukan kudeta sudah diselesaikan lah sama gerakan 30 September. Bung Karno dalam keadaan dalam lindungan gerakan 30 September. Terus radio Australia bilangnya para jenderal yang diculit belum ditemukan. Belum diketahui. Jadi dua itu kontra sekali ya. Nah kita disana gak ada listrik waktu itu. Gak ngapa-ngapain mak nunggu aja. Sampai suatu hari tahari Minggu itu tanggal 3 Oktober jam 6 sore itu ibu saya keluar dari kamar. Dia kan tidur aja. Kan tidur nangis aja. Keluar dia bilang gini ya mas. Tante Tini itu temennya. Bikinin aku kebaya hitam gitu ya. Buat apa bu? Nanya-nanya anak-anak begok nih. Buat apa bu? Bapakmu serah ono gitu. Tadi barusan dateng ke ibu bilang jaga anak-anak. Pesannya jaga anak-anak gitu ya. Terus jadi ternyata mas tanggal 3 itu ketika sumur itu digali oleh para penggali yang dari lubang buaya itu. Ya begitu digali gitu keluar lah gitu ya. Gaibnya itu bapak saya ke ibu gitu. Kalau kita mau bicara gaib ya gitu. Makanya ibu saya bilang bapakmu serah ono gitu. Barusan ke ibu jaga anak-anak gitu. Kita nangis aja malam itu. Nah terus tanggal 4 sore om Barthi dateng hari Senin itu dengan baju militernya yang udah basah, udah penuh lumpur, dengan mata merah, keringetan. Pertanyaan kita nyambut dia cuma udah ketemu bapak om? Dia bilang sudah. Tapi dia langsung masuk ke kamar sama ibu. Lama kita di luar nunggu apa nih beritanya. Kita belum tahu loh mas waktu itu. Terus abis itu kita dipanggil ibu ya semua masuk ke kamar ibu. Loncat semua di tempat tidur ibu mau dengerin ada apa sih gitu. Ibu saya cuma bilang gini. Saiki bapakmu benar-benar tidak ada kata ibu saya. Yang ada cuma ibu sama kamu semua dan kamu harus bisa menerima kenyataan ini kata ibu. Itu susah sekali menerima kenyataan itu tuh susah buat kita ya. Kita nangis aja terus ibu bilang wih jangan nangis. Terus om Bardi nangis, om Bardi itu nunduk tapi nangis ya. Wih jangan nangis terus. Sekarang berdoa untuk bapak biar dia tenang kata ibu saya. Kita berdoa. Terus om Bardi ibu saya bilang gini. Pokoknya saya harus lihat kayak apapun tentunya bapak. Saya harus, ibu harus lihat. Terus om Bardi bilang ibu lebih baik lihat fotonya saja. Ibu akan bangga kalau lihat fotonya. Terus ya itulah. Terus kita gak boleh lihat. Mungkin karena palanya putus dan sebagainya. Nanti malah semakin parah ya mungkin. Terus salah itunya. Pertimbangannya ya kalau masih. Ya foto-fotonya masih di belakang apa. Terus akhirnya jam 5 sore kalau gak salah ya kita pulang kesini. Di jalan terus piis sekali gak ada apa-apa. Terus ya kita duduk, saya duduk disitu kok kayak gini. Ya kemarin masih ngomong bapak begini. Kok sekarang kok gak ada gitu. Nah ibu udah gak bangun-bangun ibu. Kira-kira jam 10 malam kita semua ke MBAD. ke Markas Besar Angkatan Darat. Saya lihat di luar tuh tentara banyak sekali. Pada nangis semua tentara-tentara saya tuh nangis. Terus sampai di MBAD penuh dengan bau menyalan. Ada 7 peti yang diatur disitu. Dijaga 4 taruna tiap peti. Ya udah tinggal lihat fotonya bapak sama di bendera merah putih ya. Ya itu sampai jam 11 atau jam 12 malam kita balik kesini. Besok akan dimakamkan gitu kan. Jadi yaudah entah tidur entah enggak. Saya juga gak tau lah pokoknya pagi-pagi kita siap-siap lagi ke MBAD. Uh penuh masyarakat di sana. Terus ya mas lihat filmnya kan ada itu. Terus ya itu pidatonya Pak Nasution yang sangat menyentuh yang mengatakan fitnah. Adik-adikku tidak saja di fitnah tapi dibunuh gitu. Selamat jalan katanya. Terus diarak lah itu di atas pansen. Nah itu ya bapak saya bilang arah-araan tuh itu semua melu. Semua ikut bapak. Iya kita ikut. Tapi ke istananya itu taman makam pahlawan. Bukan istana merdeka gitu loh. Jadi diarak di atas dengan didoain ratusan ribu manusia. Waktu itu masyarakat mendoakan semua nangis, semua marah. Kita lewat Jakarta Timur ya kalau gak salah bypass itu. Baipas itu. Ya lewat situ terus sampai ke taman makam. Itu 4 jam perjalanan. Dengan hujan rintik-rintik mendung. Tapi masyarakat tuh semua keluar. Dan saya disitu baru bisa merasakan ternyata kehilangan juga mereka gitu loh. Gak hanya kita gitu ya. Nah itulah peristiwa dunia dimakamkan dengan sempurna. Dan inspektur upacaranya itu Subandrio. Wah perdam satu yang nanti ditangkap juga. Karena dia punya kantor di sini Mas Jalan Madiun. Di ujung itu. Itu yang badan pusat intelijennya kan di situ. Yang jadi inspektur upacaranya itu Subandrio yang nantinya akhirnya ditahan 30 tahun ya. Karena dia terlibat ternyata. Itu ada cerita lain lagi ya. Mahmilub dan sebagainya. Tapi kejadian itu ya seperti itu. Tanggal 5 Oktober tidak ada hari Adri yang ada pemakaman tujuh pahlawan revolusi. Yang ya pastilah saya sama Mas Untung Madiun. Gak akan bisa lupa. Gak mungkin Mas Jidih. Kalau sekarang 58 tahun kemudian masih dipersoalkan. Masih begini. Padahal kita itu diem. Kita itu gak menuntut ya apa-apa. Tapi ketika ada yang memberikan ya tidak adil lah bagi saya atau tidak bijaksana secara hukum ya. Ya tentu harus kita lawan dengan hukum. Jadi itu arah-araannya yang Bapak saya bilang. Dan istana itu adalah taman makam pahlawan. Bukan. Dan sudah itu memang negara kacau ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.